Oke, sekarang kita jalan-jalan, bukan jalan-jalan ya, kita mengunjungi kulinernya Betawi ya. Kali ini saya mau bikin pecak gabus Betawi. Nah, pecak gabus Betawi itu tiap daerah mempunyai teknik yang beda-beda. Tapi intinya gabus, karena ikan gabus di daerah Jakarta ini banyak sekali. Dan apalagi di daerah Tangerang, kemudian dekat airport itu disitu juga banyak danau-danau itu sehingga banyak sekali ikan gabus. Yang dagingnya sangat lesat ya, dan itu bagus sekali untuk menyembuhkan luka sebetulnya ya. Jadi punya nutrisinya dia buat kesehatan kita untuk menyembuhkan luka dalam ya. Jadi kalau Anda punya luka dalam, habis operasi, coba makan ikan gabus, itu bagus sekali ya. Nah, kali ini kita akan bahas tentang pecak. Nah, pecak adalah tumbuk artinya ya. Kalau orang Betawi bilang pecak itu ditumbuk ya, itu udah saya tanyakan. Dan ini salah satunya saya keluarkan. Ini yang dekat rumah saya sini, yaitu dari orang Betawi yang tinggal di belakang. Ya, itu kebanyakan orang Betawi asli ya. Dan dia bikin pecak. Nah, ini saya suka makan, dikasih dia. Jadi saya juga mau bikin ya, karena enak sekali. Jadi kalau pecak gabus itu ada yang kuahnya berupa kalio, ada juga yang berupa cair. Dan dia identiknya asam ya. Dia sangat asam ya. Jadi tinggal. Nah, untuk ini kita harus bikin gurame. Sorry, gurame. Boleh juga pakai gurame ya. Tapi sini kita pakai gabus. Tuh. Ikan gabusnya kalau biasanya jual, dia hanya di belah dua, terus di bekak-kakin gitu ya. Tapi kalau enggak, saya mau potong-potong begini aja, biar gampang. Ya, kalau di bekak-kakin nanti bui-ibu sulit. Tapi sebetulnya enggak sulit bisa belanja di pasar. Minta kan gabusnya di belah jadi dua, juga boleh ya. Baik, untuk bumbunya ini, kita pakai blender aja kali ini ya. Nah, apa yang kita mesti blender? Di sini bawang putih. Tuh, ini untuk bumbunya ikan ini ya. Kemudian, ini lengkuas parut. Ketumbar. Kemudian, garam. Tuh, ya. Kita kasih air sedikit aja untuk menghancurkan ini. Tuh, ya. Nah, lalu kita tutup. Nah, baru kita masukkan sini ya. Nyalakan. Sampai hancur. Tuh, ya. Ini kita boleh nyalakan dulu. Nah, ini minyaknya biar panas, karena nanti akan digoreng ya. Nah, ini udah cukup. Gini. Kita ambil baskom. Ikannya taruh sini. Lalu kita bumbui, ya. Tuh. Ya, kita bumbui sini. Kita aduk aja, tuh. Ya. Nah, kita aduk begini, ya. Tuh. Paling bagus ini kalau udah begini, kita diamkan minimal setengah jam. Gak apa-apa, ya. Nah, kita tunggu. Ini nanti kita akan goreng. Tunggu sampai minyaknya panas, ya. Kita diamkan begini. Ini paling bagus didiamkan malam. Nah, cara menangani ikan gabus agar lendirnya keluar. Itu mudah sekali. Begini caranya, ya. Setelah beli ikan gabus dari pasar, begitu pulang sampai rumah, kita bisa lumuri dengan abu-abu ini, abu areng, ya. Areng. Atau bisa juga diganti dengan terigu yang sudah gak kepake, ya. Lumurin. Lalu kita diamkan sebentar. Setelah diamkan sebentar, kemudian cuci. Ya, nanti dia lendirnya hilang sama sekali. Demikian juga untuk ikan mas itu yang paling banyak lendirnya itu kan amis sekali, ya. Makanya kalau masang ikan mas, orang bilang kok gak amis. Karena saya selalu melakukan proses itu. Tapi saya selalu pakai abu, ya. Abu apa sih namanya? Abu areng, ya. Yang warnanya abu-abu, gitu. Diamnya dilumurin. Nanti kan dia jadi basah. Setelah basah, kita cuci bersih. Wah, dia langsung licin dan ikannya sama sekali. Tidak bau. Ini juga saya lakukan. Bisa juga diganti pakai terigu, ya. Baik, sambil menunggu ini minyaknya panas, saya di sini mau bikin yaitu untuk sausnya, ya. Untuk sausnya, kita siapkan di sini. Bisa dilihat di sini. Yang untuk bahan B, kita coper saja, ya. Saya mau pakai yang besar ini. Kita coper saja bawang merah. Jadi ini tidak boleh hancur, ya. Yang untuk sausnya, ya. Bawang putih. Cabai rawit. Tuh, memang banyak, ya. Dia di sana namanya paket cabai gembios. Eh, gembios apa-apa itu dia bilang. Istilahnya itu, ya. Pedas sekali. Orang betawi, ya. Cabai keriting. Tuh, ini segar sekali, ya. Kemudian tomat merah. Tuh, ya. 25 gram kencur. Nah, nanti itu minyaknya buat numis. Nah, ini kita tutup. Ya, kita blender. Jangan sampai hancur, ya. Nah, sudah cukup. Ini, sudah jadi. Kita kasih dulu sedikit, sudah panas belum? Oh, ya. Hampir, ya. Oke, kita masukkan dulu. Ya, boleh masukkan. Ini kepalanya. Loh. Ini badannya tinggal dimasukkan satu-satu, gitu. Nah, ini biarkan dia kering, ya. Nah, di sini kita ada jahe. Ini ada daun bawang. Ini asam. Tomat, dan beberapa bumbu, ya. Nah, ini kita geprekin dulu, ininya. Ini asal aja. Nah, ini kalau Anda lihat. Oh, kok masih hitam-hitam? Enggak. Ini abis dibakar, kan, hitam-hitam. Kemudian kita cuci, ya. Ini sereh. Ini jahe. Ini tomat hijau. Tomat hijau bisa ditambahin lagi. Atau kalau punya belimbing buluh juga boleh. Terserah motongnya. Karena masakan Indonesia, dia tidak mengenal yang namanya cutting. Ya, enggak kenal, ya. Nah, ini garam. Bumbu masak, kita satukan saja. Tuh, ini untuk satu porsi, ya. Ini gula pasir. Tuh. Kemudian, ini kaldu, ayam, atau chicken powder, ya. Tuh. Jangan lupa, nanti kita kasih, ini, ya. Ini adalah kuah ayam. Kita aduk-aduk dulu. Nah, kalau dia masih nempel gini, jangan diangkat-angkat. Biarin aja. Kalau diangkat, takutnya nanti lepas, ya. Kita diamkan dulu sampai matang. Nah, ini kan sudah, sudah cukup, ya. Tidak usah sampai terlalu kering. Kita angkat dulu. Taruh sini. Satu-satu. Tidak usah sampai terlalu kering. Sorry, saya taruh sini aja, ya. Lepas satu. Nah, ini kita matikan. Ya, kita pindahkan dulu. Terus ini. Nah, ini biar taruh sini dulu, ya. Nah, ini kita panaskan minyak. Ya, kita ambil minyaknya dari sini. Ya, biar panas dulu minyaknya. Nanti kita buat menumis sayuran, ya. Nah, ini biar panas dulu. Ya, setelah panas. Kita masukkan ini. Tuh, ya. Masukkan, ya. Tuh. Ini bumbu petaknya, ya. Kita aduk dulu. Biar dia layu, ya. Nah, itu memang pedas sekali. Sebetulnya, ini cabai segini bisa untuk ikannya 4 ekor, ya. Tuh, biar layu terlebih dahulu, ya. Nih. Ini kita bisa masukkan jahe sama sereh ke dalamnya. Kita masukkan garam, ya. Bumbu masak, kaldu bubuk. Ya, masukkan ke sini. Ya, masukkan ke sini. Aduk lagi, biar rata. Tuh. Ya, biar wangi dulu. Sudah cukup wangi. Baru kita kasih kaldu ayam, ya. Kurang lebih segitu, cukup. Nah, sampai dia mendidih. Dan kita masukkan asamnya. Ini asam jawa, ya. Jadi, ini rasanya harus ada asam-asam, gitu. Ya, kita coba lagi ya. Asamnya, kalau Anda kurang, nggak mau terlalu asam, ya, jangan terlalu banyak. Tapi ini harus asam. Pas sekali. Dan terakhir, jangan lupa. Masukkan. Tomat hijau. Sambil itu, kita persiapkan motong ini dulu. Apa namanya? Jeruk limau. Nah, ini kan sudah mendidih, ya. Sudah mendidih. Terus tadi, ininya kita ambil. Kita masukkan ke dalamnya. Tuh, ya. Biar sampai dia mendidih kembali. Tuh. Ya, ini dimakan kuahnya aja enak. Nah, ya. Biarkan dia mendidih. Sebentar. Supaya ikannya betul-betul matang, ya. Tuh. Udah, nanti kita tinggal sajikan. Kita tunggu. Kurang lebih sekitar 5 menit cukup, ya. Nah, ini sudah mendidih. Sudah selesai. Matikan. Kita siapkan piring. Lalu kita ambil. Gabusnya. Tuh, ya. Ini kepalanya. Kita balik begini. Kepalanya nanti kita balik, ya. Balik. Nah, kepalanya kita balik. Yang satu telentang, nggak apa-apa. Tuh. Memang, kalau orang betawi, makanannya pedas-pedas. Tuh. Setelah begini. Ini belum selesai. Kita kasih jeruk limau, ya. Tuh. Ini adalah namanya pecak gabus betawi, ya. Ini sedikit berkuah, asam, enak sekali. Dan sangat segar buat makan siang, ya. Selamat mencoba. Selamat mencoba. Terima kasih.